Mendol kacang tulu, ini khas Jawa Timur ya teman semuanya Rasanya sudah pasti enak Bisa untuk camilan maupun untuk lauk Cocok dipadukan dengan sayur asem, sayur rodeh, ataupun sayur bayam Halo teman semuanya, apa kabar? Semua pada baik-baik ya Ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel Di episode ini Dapur Cantik akan membuat mendol kacang tulu Nah bagaimana cara membuatnya? Simak terus ya videonya hingga selesainya nanti Untuk membuat mendol kacang tulu, ini saya sudah sediakan kacang tulu yang sudah direndam semalaman ya teman semuanya Dan pastinya sudah dicuci bersih Kemudian juga saya tambahkan sedikit singkong Kalau teman semua tidak mau menggunakan tambahan singkong, hanya kacang beras atau kacang tulu, boleh-boleh saja Singkongnya saya parut dulu ya teman semuanya Ini saya tambahkan singkong supaya mendol kacang tulunya rasanya lebih gurih Kemudian juga fungsinya untuk mengikat ya pada saat digoreng, dia tidak mudah ambiar Atau supaya tetap baik ya Jadi mendolnya itu cantik gitu nantinya Berikutnya saya ulek dulu, ulek kasar ya kacang tulunya Supaya masih ada tekstur kacang tulunya Jadi kalau dimakan itu enak ya teman semua Oke cukup kasar-kasar seperti ini ya teman semuanya Jadi tidak terlalu halus banget ya Selanjutnya saya akan haluskan bumbunya untuk mendol kacang tulunya Hanya tiga macam bawang merah, bawang putih, dan kencur Ini tidak saya tambahkan air ya teman semua Karena untuk mendol itu tidak pakai air Dan bawang merah ini juga sudah mengandung air ya Sekarang kita mix ya Kacang tolo yang sudah diulek kasar dengan bahan yang lainnya Ini singkong yang sudah diparut Kemudian tepung tapioca Ini bumbu yang sudah dihaluskan Kemudian ini garam, ketumbar bubur, dan kaldu jamur Jintan bubuk Gula pasir Dan daun jeruk purut yang sudah diracang kecil-kecil ya teman semuanya Ini untuk menambah sedap mendolnya nanti Diaduk-aduk sampai merata ya Sudah merata adonan mendol kacang tulunya Jangan lupa dicicip rasa dulu ya Disesuaikan selera masing-masing saja Sekarang saya akan bentuk mendol kacang tulunya Ini saya buat bulat pipih saja ya teman semua Tapi ini sesuai selera masing-masing ya Tidak harus sama seperti ini Mau dibuat bentuk panjang, mau dibesar-besar atau kecil-kecil Sesuai selera masing-masing saja Ini saya buat bentuk seperti ini ya teman semua Jadi bulat agak pipih ya Saya akan bentuk semuanya sampai bahannya habis ya Setelah mendolnya dibentuk bulat-bulat Langsung saya goreng ya Ini minyaknya sudah panas Digoreng sampai matang ya Sampai warnanya kecoklatan Mendolnya sudah masuk semuanya Dan nanti sambil dibolak-balik ya Sampai semuanya matang Mendolnya ini tidak ambiar ya teman semua Bentuknya masih tetap bulat cantik Karena tadi dicampur atau dikasih Singkong yang sudah diparut Kemudian ada sedikit tepung maizena Bisa dilihat ya Dan ini sudah cukup, sudah matang Warnanya sudah kecoklatan Saya angkat dulu ya teman semua Mendolnya ini Mendol kacang tulu Ini kas Jawa Timur ya teman semuanya Rasanya sudah pasti enak Bisa untuk camilan Maupun untuk lauk Cocok dipadukan dengan sayur asem Sayur rode Ataupun sayur bayam Semoga bermanfaat ya Buat teman semuanya Silakan dan selamat mencoba Terima kasih teman semua Yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel Sampai jumpa lagi Di menu-menu berikutnya Di Dapur Cantik Channel Daaaah Di menu-menu berikutnya Di menu-menu berikutnya Di menu-menu berikutnya